Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan kami, Mari dan Karin Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya Dan sorry kita skip cukup lama, beberapa bulan kayaknya ya Nah itu karena belakangan kita cukup disibukan sih Karena kebetulan kita ada kesempatan untuk bisa pindah ke Bali Jadi sekarang ini kami sedang di Bali Dan kita juga mau infoin sebelumnya Yang Mi Panda yang kita infoin sebelumnya Kalau misalnya mau ketemu di sana, itu kebetulan karena ada kendala operasional Dan kami sudah pindah ke sini Jadi mesti kami tutup Jadi mohon maaf sekali lagi ya Mungkin bagi yang sudah nyamperin ke sana Tapi sudah tutup Kita minta maaf Ini kita balik lagi Kita mau, hari ini kita mau jawab Kita sudah sortir Banyak yang kasusnya kurang lebih Dia sudah mengikuti nih tahap-tahap Surrender Dan lain-lain Tapi kok ngerasanya Yang mereka Kira twin frame-nya itu kok gak ada respon Gak menanggapi Feedback yang sama gitu Terus Jadi pada nanya Ini sebenarnya Dia Apa dia gak Apa dia gak Mengenali Koneksi ini Atau gimana gitu Kita mau gak sih Mungkin gak sih Dia gak mengenali koneksi ini Banyak sih Yang tanya ke kita itu Begitu Karena Sudah stay Sudah surrender Tapi kok gak ada feedback Jadi mungkin gak sih Dia gak mengenali koneksi ini Kayaknya Tidak mungkin Menurut kami sih gak mungkin Kalau itu terjadi Ya dia bukan Twin frame kamu Tf pastinya Mengenali koneksi ini ya Bahkan tanah pun sekalipun Pengalaman kami Ya Mungkin sebagian udah pada tau Dulu Mario Sudah mengenali lebih awal Koneksi ini Dan dia menyadari Kalau aku adalah Past life Lovernya dia Gitu kan Dan Saya sebagai anak pun Mengalami Dan merasakan hubungannya aneh Hubungan ini aneh Bahkan Sebelum kami tau Bahwa hubungan ini Namanya twin frame Kita sama sekali Gak tau Ini namanya twin frame Dan sampai akhirnya Aku gak bisa mengabaikannya lagi Terus cari tau Akhirnya jiwa Jiwaku mengambil kendali Membimbing kami ke tempat yang Seharusnya Blowsing sana sini Dan kami pun memahami Secara perlahan bahwa Ini adalah hubungan twin frame Kami percaya Bahwa twin frame Itu dua pihak Saling mengenali Dan merasakan hubungan ini Tidak merasakan Atau tidak mengenali Jadi dia Dia bukan twin frame Awalnya memang Memang Gak paham ini apa Gitu Dan mungkin Sebagian takut Dia tau nih Koneksinya Tapi dia takut Gitu Ya itu Kami percaya Kalau twin frame Saling mengenali Koneksi ini Seberapa keras pun Dia berusaha melawannya Jadi Ngenalin koneksi ini Secara sadar Ya butuh waktu sih Sebenarnya Ada yang Singkat Ada juga yang makan Tahunan Ya tergantung Seberapa awakenednya dia Tapi Perasaan Tau akan hubungan itu Sebenarnya udah ada Nah Twin frame itu Ngerasain Dia akan mengenali Siapa kamu bagi dia Walaupun Dia gak tau Istilah twin frame Atau gak tau Menang soal ini Tapi dia Secara soulnya Jiwanya yang mengetahui Kalau Kamu itu sebenarnya Bagian dari dia Nah Kalau dia Sama sekali Gak ngerespon Gak ada feedback Mungkin gak nunjukin minat Walaupun kalian Ter-surrender Dan lain-lain Terus ngabain Kalian sejak awal Ya ini Ya mungkin Bisa jadi ya Ini cuman Sekedar naksir Atau ya Ya bertemuk Sebelah tangan Gitu loh Jelas Gak Kalau misalnya Gak mengenali Koneksinya Ya mungkin Ya mungkin Itu karena bukan Twin frame kamu Gitu Jadi Kalau udah sampai tahap itu Ya better move on Gitu sih Oke Mungkin Kau pulih Penjelasan kami Hari ini cukup jelas Kalau ada yang mau ditanyain Mungkin bisa email Tapi mungkin sorry Kalau misalnya kita Nge-reply-nya Feedback-nya cukup lama Ya karena kita juga Belum sangat Sortir satu-satu sih Oke Oke Itu aja Salam sehat semuanya See you next time Bye Bye